Intro Shalom teman-teman semuanya Apa kabarnya Aku percaya Hari ini pun teman-teman kita semua dalam keadaan luar biasa Dalam keadaan tetap Bersemangat dan bersuka cita Walaupun di tangan yang normal ini ya Aku percaya kita tetap Bersyukur untuk setiap harinya Karena kita tahu Tuhan Tetap ada bersama kita Tetap senantiasa menjaga kita Dan mengatur hari-hari kita Untuk mendatangkan kebaikan selalu Untuk kita ambil nomasi Pada hari ini aku mau sharing tentang Tentang satu pelajaran yang aku dapat Di tengah-tengah perubahan yang terjadi ini Seperti kita tahu Pandemi virus corona yang masih ada Sampai saat ini Ini sudah merubah banyak banget hal dalam kehidupan kita ya Tentang bagaimana kebiasaan sehari-hari kita Kebiasaan kita dalam bersekolah Berkuliah Bekerja Bahkan kebiasaan kita yang kita lakukan sehari-hari pun Harus diakui bahwa Perubahan ini Memang adalah sesuatu hal yang Apa ya Yang baru Dan bahkan ada yang bilang bahwa Things will not be the same setelah ini Cara kita Cara kita beraktifitas Kedepannya akan berbeda setelah ini Nah tapi aku percaya Di tengah-tengah perubahan ini pun Kita tetap bisa Apa ya Kita tetap bisa Menjadi berkat untuk sekitar kita Kita tetap bisa Menunjukkan kasih Kristus Kita tetap bisa Menjadi seperti apa yang Tuhan mau Karena aku percaya Ada Hal-hal yang tidak berubah Walaupun di tengah-tengah perubahan ini Dan itu yang mau aku sharingkan pada hari ini Yaitu mengenai Hal-hal yang tidak berubah Di tengah perubahan ini Itu judul sharing seikat aku pada hari ini Jadi Langsung aja dan aku harap Ini bisa menjadi Pelajaran buat kita semua Ini bisa menjadi berkat buat kita semua Bahwa Di tengah-tengah segala perubahan yang terjadi ini pun Kita tetap bisa berpegang Pada Tuhan Yesus Ya Nah jadi langsung aja kita mulai Sharing hari ini Jadi yang pertama Yang tidak berubah di tengah-tengah perubahan ini Itu apa sih Buat aku pribadi Salah satu hal yang tidak berubah Di dalam perubahan Di tengah-tengah perubahan ini Yang pertama adalah Firman Tuhan Aku percaya Firman Tuhan itu adalah Ya dan Amin Firman Tuhan itu tetap Sama Sekarang Sampai selamanya Firman Tuhan tetap Mengandung janji Tuhan yang penuh kuasa Firman Tuhan tetap mengandung Apa Kekuasaan Tuhan Yang tidak terbandingi oleh siapa Oleh siapa pun atau apapun Ya Aku mau ajak teman-teman baca di Yesaya 40 ayat 8 Disini Firman Tuhan bilang Rumput menjadi kering Bunga menjadi layu Tetapi Firman Allah kita tetap Untuk selama-lamanya Ya Jadi dikatakan disini bahwa Di kitab isa ini Dibilang bahwa Segala sesuatu bisa berubah Rumput boleh menjadi kering Bunga menjadi Boleh menjadi layu Tetapi Firman Allah kita Tetap untuk selama-lamanya Makanya aku percaya banget Firman Tuhan yang Firman Tuhan yang berkata bahwa Rancangan Tuhan adalah Rancangan damai sejahtera Bukan rancangan sejahtera Untuk kita Untuk mendatangkan Keren yang penuh harapan Di Yairimu 29.11 Firman Tuhan itu masih berlaku Saat ini Bahkan sampai selama-lamanya Buat kita semua Ya Oleh karena itu Kita bisa tetap berbeda Pada kebenaran Firman Tuhan Karena kebenaran Firman Tuhan adalah Sekali lagi Ya dan Amin Bahkan dikatakan bahwa Di Amsal 30 ayat 5 Semua Firman Allah Adalah murni Ia adalah perisai Bagi orang-orang yang berlindung Padanya Wow Jadi sekali lagi Kita bisa berlindung Kita bisa take comfort Bahwa Firman Tuhan Tidak pernah berubah Keadaan boleh berubah Karena virus corona ini Keadaan boleh berubah Apapun boleh berubah Tapi kita tetap bisa berpegang Sekali lagi Bahkan berlindung Dikatakan Kepada Firman Tuhan Yang adalah murni Karena Firman Firman Allah itu adalah murni Ia tidak Ia tidak terpengaruh Oleh perubahan apapun Firman Tuhan tidak ter Terkontaminasi Oleh perubahan apapun Di zaman ini Di zaman yang lalu Maupun zaman yang akan datang Firman Tuhan tetap Sama Dahulu Sampai selama-lamanya Ya dan Amin Karena itu Kita tetap bisa berpegang Karena Firman Tuhan Sebagai hal yang tidak berubah Di tengah Allah perubahan ini Itu yang pertama Kemudian yang kedua Yang aku percaya bahwa Yang tidak akan berubah Di tengah-tengah perubahan ini Itu adalah Kuasa Tuhan Ya Aku percaya kuasa Tuhan Tetap sama Dulu sekarang Sampai selama-lamanya Dikatakan bahwa Tuhan kita adalah Alpha dan Omega Yang awal dan yang akhir Jadi kalau sejak dahulu Tuhan sudah berkuasa Aku percaya banget Sampai Sekarang Dan sampai selama-lamanya pun Ia tetap Allah Yang berkuasa Yang memegang Kehidupan kita Memegang kendali Atas Kehidupan kita Yang berdaulat penuh Atas kehidupan kita Sehari Bahkan sampai Sehari-hari pun Tuhan Tetap Berdaulat Atas kehidupan kita Oleh karena itu Sekali lagi Kita bisa tetap Menjalani hari-hari kita Dengan penuh semangat Dengan bersuka cita Dengan mengucap syukur Karena kita tahu Yang menjaga kita Dan yang memegang Kehidupan kita Adalah Tuhan Yang sama Yang berkuasa Dari dahulu Sampai selama-lamanya Di Roma 8 38-39 Firman Tuhan bilang bahwa Sebab aku yakin Bahwa baik maut Maupun hidup Baik malaikat-malaikat Maupun pemerintah-pemerintah Baik yang ada sekarang Maupun yang akan datang Atau kuasa-kuasa Baik yang di atas Maupun yang di bawah Ataupun sesuatu makhluk lain Tidak akan dapat Memisahkan kita Dari kasih Allah Yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Dari firman Dari firman Tuhan ini Sekali lagi Firman Tuhan ini Menunjukkan bahwa Tuhan adalah Yang berkuasa Tuhan adalah Yang paling berkuasa Dahulu sampai Selama-lamanya Bahkan dikatakan Apapun tidak dapat Memisahkan kita Dari kasih Allah Yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita Tuhan Yesus Mengasihi kita Dari dahulu Sekarang sampai Selama-lamanya Dan kasihnya tetap Ketua kita Tidak akan terpengaruh Oleh kuasa Siapapun Atau apapun Ia tetap berkuasa Dan ia tetap Memegang penuh Kehidupan kita Oleh karena itu Biar lagi Kuasa Tuhan Boleh menjadi Kekuatan kita Untuk percaya bahwa Di tengah-tengah Perubahan yang ada Saat ini pun Hidupan kita Tetap terjaga Di dalam Tuhan Dikatakan juga Di Ephesus 6 Maat 10 Teman-teman Bahwa Akhirnya Hendahlah kamu kuat Di dalam Tuhan Di dalam kekuatan Kuasanya Nah Kuasa Tuhan Yang tidak pernah berubah Itulah Yang memberikan Kekuatan kepada kita Makanya Makanya Paulus Di dalam suratnya Kepada Cuma di Ephesus Ini bilang Mari kita kuat Di dalam Tuhan Di dalam kekuatan Kuasanya Karena di dalam Kuasanya Ada kekuatan Yang melindungi kita Ada kekuatan Yang memberkati kita Ada kekuatan Yang menguatkan kita Bahkan Menghibur kita Di tengah-tengah Perubahan-perubahan Yang kita alami Sekarang ini So Sekali lagi Kuasa Tuhan Aku percaya Tetap Sama Dahulu Sekarang Sampai selama-lamanya Nah Kemudian Yang tadi pertama Firman Tuhan Kemudian kuasa Tuhan Kemudian yang tidak berubah Yang ketiga Aku Itu kepribadian Atau karakter Tuhan Ya Kepribadian atau karakter Tuhan Tetap sama Kalau kita bilang bahwa Tuhan Adalah Tuhan yang mengasihi kita Iya tetap Tuhan yang mengasihi kita Kalau kita bilang bahwa Tuhan adalah Pelindung kita Iya tetap melindungi kita Bahkan kalau kita sebut dia Dengan sebutan Bapak Ya tetap Bapak kita Sampai selama-lamanya Karena itu Kepribadian atau karakternya Tetap sama Dahulu Sampai selama-lamanya Jadi kalau kita bisa Pernyanyi I am a friend of God Kita tetap Sahabat Tuhan Kita tetap sahabat Kita tetap sahabat Tuhan Sampai selama-lamanya Ya Di Yohanes 1 1 Yohanes 1 Ad 9 Dikatakan bahwa Jika kita mengaku dosa kita Ia adalah setia dan adil Sehingga ia akan mengampuni Segala dosa kita Dan menyucikan kita Dari segala kejahatan Ya Jadi kalau Dari dulu Dari dulu Yohanes menulis bahwa Allah kita adalah Yang setia dan adil Yang dimana Kalau kita mengaku dosa kita Maka Tuhan pasti mengampuni Mengampuni kita Ia tetap Tuhan yang setia dan adil Sampai sekarang Yang akan mengampuni dosa kita Asalkan kita sungguh-sungguh Menurut-menurut kembali Kepadanya Nah Kemudian juga Di Masmur 54 Ad 9 Sesungguhnya Dikatakan firman Tuhan bahwa Sesungguhnya Allah adalah penolongku Tuhan lah yang menopang aku So Kalau dahulu Raja Daud menulis bahwa Allah adalah penolongku Kita juga tetap bisa berkata bahwa Allah adalah penolong kita semua Teman-teman Soalnya karena itu Percayalah bahwa Di tengah-tengah perubahan Kepiadis sekarang ini Kepribadian atau karakter Tuhan kita Tetap sama Dulu Sekarang Sampai selama-lamanya Nah Jadi tiga hal tadi Firman Tuhan Kuasa Tuhan Dan kepribadian atau karakter Tuhan Itu adalah hal-hal tentang Tuhan kita Yang aku percaya Tidak akan berubah Di tengah-tengah perubahan yang ada ini Nah tapi aku percaya Ada satu lagi juga Yang tidak Yang tidak berubah Di tengah-tengah perubahan ini Dan itu Dan itu adalah Panggilan kita Ya Aku percaya teman-teman Pasti sudah tahu Ayatnya di dalam Matius 28 Ayat 19-20 Dimana disini adalah Amanat agung Yang Tuhan Yesus Berikan kepada Kita semua Sebagai murid-muridnya Dan sebagai anak-anak alam Ya Disitu Tuhan Yesus bilang bahwa Dia minta kita pergi Menjadikanlah Semua bangsa Murid Tuhan Yesus Bapislah Di dalam nama Bapak Anak-anak Dan juga Untuk mengajar Segala sesuatu Yang Tuhan Yesus Ajarkan kepada Murid-muridnya Dan juga kepada kita Sebagai anak-anak alam Nah aku percaya Ini pun Di tengah-tengah perubahan Di tengah-tengah perubahan Yang ada ini pun Aku percaya Panggilan Panggilan kita Yang bersedia Dari Tuhan ini Itu juga tidak berubah Jadi jangan Jadi Jangan karena Perubahan yang ada Sekarang ini Kita menjadi Kita menjadi Cilt Atau kita menjadi Bimbang Bagaimana kita bisa Menjadi berkat Bagaimana kita bisa Memberitakan Bagaimana kita bisa Memberitakan Kesaksian tentang Tuhan kita Kita Masih bisa Menjadi berkat Kita masih bisa Melaksanakan Amanat agung kita Di tengah-tengah Perubahan ini Aku percaya Kalau kita bisa Melakukan itu semua Itu bukan Sekarang lagi Bukan karena Kekuatan kita sendiri Tapi karena Kasih karunia Tuhan Yang memampukan kita Untuk tetap Melaksanakan Panggilan yang Tuhan Yesus telah Tetapkan Untuk kita Nah So sekali lagi Teman-teman Biarlah Kiranya Sharing yang singkat Dari aku Pada hari ini Boleh menjadi Kekuatan untuk kita Semua Untuk kita tetap Tetap Teguh Tetap kuat Seperti kata Tuhan Yesus Pada Joshua Kuatkan dan teguhkanlah Hatimu Bahwa di tengah-tengah Perubahan yang ada Saat ini pun Kita bisa Berpegang pada Hal-hal Yang tidak berubah ini Yaitu firman Tuhan Dan kedua kuasa Tuhan Yang tetap berdaulat Atas kita Dan ketiga juga Karakter Tuhan Yang senantiasa Mengasihi dan Menyayangi kita Tanpa syarat Sehingga Sehingga itu semua Boleh Boleh mengingatkan kita Bahwa Panggilan kita pun Tidak berubah Yaitu untuk terus Menjadi berkat Menjadi kesaksian Untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus Dimanapun kita berada Sehingga Pada akhirnya Biarlah semuanya Hanya untuk Kemuliaan Tuhan Yesus Saja Nah demikian Sharing yang singkat Dari aku pada hari ini Kiranya sekali lagi Boleh menjadi Berkat untuk teman-teman semua Boleh menjadi Pengingat untuk kita semua Untuk terus Kuat Untuk tetap setia Di dalam Tuhan Di tengah-tengah perubahan ini Karena kita percaya Tuhan kita Tetap sama Dahulu Sekarang Sampai selama-lamanya Have a blessed day Tuhan Yesus Memberkati kita semua Terima kasih telah menonton